Halo guys, jumpa lagi dengan aku, si bukan jago masak, tapi suka masak. Kali ini aku mau berbagi resep cara membuat selai apel yang nikmat dan segar. Aku hanya menggunakan 3 buah apel, 3 buah jeruk lokal, dan 1 buah lemon. Sedangkan bahan pendamping, aku menggunakan 7 cm kayu manis, garam secukupnya, 120 gr gula pasir, garam secukupnya. Yes, langsung aja kita belah lemennya. Celupkan ke dalam garam dan kita gosok kulit apelnya. Setelah ketiga apel tergosok semua dengan garam dan lemon, segeralah bilas dengan air bersih. Diriskan, setelah itu potong apel memanjang, seperti ini ya. Jangan lupa buang bijinya, sebagaimana kita ketahui bahwa biji apel mengandung cyanida. Berikutnya adalah jeruk, cuci bersih, kita belah jadi dua seperti ini. Kemudian diperas dan diambil airnya. Lumayan, dapatnya segini guys. Oke guys, bahan sudah siap. Nyalakan kompormu dengan api kecil dan letakkan pancimu di atas kompormu. Gak usah menunggu lama, masukkan potongan apel tadi ke dalam panci. Mari mulai petualangan kita hari ini. Masukkan gula pasir diikuti dengan perasan jeruk. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ya seperti ini, sisanya dapat kita tambahkan pelan-pelan. Sambil terus diaduk dan amati perubahan warna apelnya. Kalau warnanya sudah seperti ini, masukkan potongan kayu manis sebagai penambah keunikan rasa. Di tengah perjalanan, warnanya sudah semakin berubah guys. Tambahkan sisa perasan jeruk tadi. Masukkan garam sebagai penyeimbang rasa. Dan setelah itu, koreksi rasa. Apabila kurang manis, kalian bisa menambahkan gula. Akhirnya, inilah perwujudannya guys. Selai apel dengan kayu manis, absolutely lovely. You got to try it. Perjalanan berakhir di sini. Warnanya sudah golden brown. Saatnya mematikan kompor. Setelah suhu sesuai dengan suhu ruang, kalian dapat menyimpannya di kulkas. Dengan suhu penyimpanan yang bagus, selai ini mampu bertahan selama 2 minggu. Demikian apa yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya guys. May you stay happy, and healthy, and wealthy. Bila ada kritik dan saran, silahkan di komen, and like, and share, and subscribe. And I will always love you guys. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax